Assalamualaikum semuanya, salam sedulur, jumpa lagi bareng aku, Becik Sinta Oke, jadi video ini aku tag di sore hari Cuaca sore ini tuh udah agak mendung banget Jadi disini aku mau langsung angkatin baju yang udah aku jemur tadi Alhamdulillah semua bajunya udah kering Oh iya, ini aku angkat bajunya yang di belakang rumah ya bun Disini gak ada akses jalan, jadi cuma ada kayu seperti ini Setelah angkat pakaiannya, disini aku langsung tutup pintu Soalnya takutnya nanti tuh ada kucing yang masuk ke dalam Oke lanjut lagi, aku langsung mau lipatin pakaian yang udah aku angkat tadi Ini aku udah lipat pakaian anak aku juga Nah kalau pakaian anak aku ini, aku jemurnya gak di bawah ya bun Tapi di atas, soalnya kan pakaiannya kecil-kecil jadi cepet kering Itulah sebabnya aku jemurnya itu di atas aja Nah selesai lipat pakaian tadi, disini aku mau lanjut packing beberapa baju anak aku Soalnya sore ini kita mau ke rumah maku Ini aku bawa baju beberapa style Dan ada baju mainnya juga Kaos dalam, kaos kaki, ada celana pendek dan celana panjang Oh iya aku juga bawain baju tidur Tapi cuma sedikit soalnya disana itu ada baju Salma juga yang ketinggalan Sebenernya bukan ketinggalan sih, tapi memang sengaja ditinggalin Jadi kalau kita lagi mau main kesana, bawa bajunya gak usah terlalu banyak Oh iya aku juga bawain perlengkapannya Seperti sabun, ada tisu basah, tisu kering, minyak kawai putih dan sebagainya Di atas ini juga aku selipin beberapa baju suami aku Oke selanjutnya disini aku udah siapin slim bag Nah disini tuh aku mau isi peralatan makannya Ada pampers juga, ini aku bawa setengah bal Terus gak kelupaan juga aku bawa charger hp aku Oke semuanya udah lengkap, langsung aja kita tutup di atasnya Dan aku satukan seperti ini biar gak kelupaan Alhamdulillah ini udah kelar semua Tiba-tiba anak aku bangun Ini aku taruh dia di badong dulu Sementara aku mau mandi dulu Soalnya ini udah sore sekitar jam setengah empatan Keluar aku mandi langsung aja aku siapin alat mandi anak aku Jadi seperti inilah kalau misalnya anak aku mau mandi Naik turun naik turun bun Lihat aja deh itu aku sampai keringetan kayak gitu Oke karena semuanya udah siap Air panas dan air dinginnya juga udah ada Jadi sekarang waktunya anak aku mandi Alhamdulillah anak aku tuh setiap dimandiin gak pernah nangis Jadi anteng banget kayak gini bun Cuma karena anak aku itu umurnya udah 8 bulan masuk 9 bulan Jadi kalau setiap dimandiin itu gerak sana gerak sini Aduh pokoknya gak bisa diem deh bun Kira-kira ada yang sama gak nih bun Anaknya kayak anak aku juga Nah ini dia sudah selesai mandi Langsung aja aku wajakin bumerang deh Oke lanjut lagi disini aku sama anak aku itu udah siap Kita nunggu dibawa duluan soalnya gerah banget Sedangkan Pak Su itu lagi mau siap-siap dulu Oh iya tasnya tadi udah aku sangkutin duluan ke motor Bismillahirrohmanirrohim Ini kita udah mulai OTW ke rumah emang Disini tuh memang gangnya itu sempit Tapi pas jalan keluar nanti jalannya udah agak besaran Kayak gini bun Nah ini anak aku udah tidur Ini kepalanya aku tutup kayak gini Tapi insyaallah tetep aman Dia bisa masih bisa tetep bisa nafas Oke jadi ini dia akses jalan yang kami lewati Kita lewatnya itu di jembatan musli 6 biar cepet Bisa juga lewat musli 2 Tapi kalau disana itu jam segini itu udah rawan wacet Oke ini kita udah mulai turun dari jembatan Langsung aja lurus dari sini Ya tadi tuh lewat simpang sungki Kita udah beli buah terlebih dahulu Cuma gak aku videoin Nah kalau udah ngeliat jembatan kayak gini Berarti kita udah masuk di daerah keramasan Tempat emang aku Siapa nih yang rumahnya di bawah jembatan ini Kira-kira berisik gak sih? Alhamdulillah ini kita udah sampai ke rumah emang aku Jadi videonya sampai disini dulu ya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye Bye